Halo guys, so again, welcome back with me Oke, buat kalian yang main PES Mobile 2021 Nah, ini dia Ini, kalau kalian cek ya, ini kan logonya masih logo lama nih ya guys ya PES 2021 Gambarnya tuh masih, ya, ada 4 pemain di sana Jadi, kalau kalian cek di Play Store Ini gue nggak tau, semua handphone sudah support atau belum Ada update eFootball 2022 Sudah bisa di-update per tanggal 1 Juni Dan ini juga diamini oleh websitenya Bentar, gue tunjukin sedikit Di sini gue masuk ke Konami ya guys ya Kita lihat, nah, ada pengumuman pembaruan versi per tanggal 1 Juni 2022 Coba kita intip sedikit ya guys ya Ini adalah era baru sepak bola digital Sekarang kamu bisa menikmati pengalaman babak baru game sepak bola dengan eFootball 2022 Jadi, namanya BTW udah bukan PES ya Udah bukan PES 2021 Karena kan kalau yang versi 2021-nya itu kan namanya masih PES Di sini kan namanya masih PES ya tuh Masih PES 2021 Nah, ini kalau nanti kita update Dia akan berubah menjadi eFootball Jadi, nanti akan ada beberapa update di PES 2022 Seperti salah satunya Perubahan logo ya Dari yang ikonik menjadi legend Menjadi legenda Ini panjang kalau gue baca satu-satu kelamaan Jadi, gue langsung aja coba untuk update ya guys ya Sebelum gue update, di sini gue pengen tahu Before after-nya, nanti setelah update Cuman, sebenarnya tadi gue coba Barusan itu jatuhnya masih main tense Tapi, kita lihat dulu untuk awal update Apakah ada perubahan dari segi size-nya Jadi, kalau kalian perhatikan di PES 2021 2021 itu jatuhnya masih size-nya adalah 2,6GB Ya, ini sebenarnya udah cukup besar ya Nah, gue penasaran Kalau sudah gue update Kira-kira dia akan mengecil Atau akan semakin membesar Kita langsung aja menuju ke Playstore Dan langsung gue update di sini Nah, ini juga ada keterangannya sebenarnya Dimana namanya juga ada tertulis ya Dari PES ke eFootball Yang tadi sedikit gue bahas Oh, di sini ada informasi mengenai size juga ternyata Yaitu sekitar 3,3GB yang diperlukan untuk pembaruan ini Ya, jadi artinya Kalian siapin aja ruang kosong Handphone kalian tuh 3GB lebih Waduh, ini lumayan gede juga nih Mobile Legends aja udah berapa giga Ditambah PES ya guys ya Lah, buset kata gue Btw, sekarang kita udah nggak bisa nyebut PES sih Karena namanya udah eFootball 2022 Well, yaudah Di sini ada beberapa informasi Update, ternyata nggak perlu buka Oh iya, ternyata nggak perlu buka website-nya guys ya Di sini juga ada informasi mengenai Apa aja yang berubah Yaudah lah, ini nggak usah gue baca ya guys ya Karena gue sendiri juga Tidak menguasai secara detail untuk game ini Gue penasaran aja, pengen gue update Langsung kita update di sini Kita lihat Menggunakan Wi-Fi Untuk update-nya ini 2, Wait, kita tunggu ya 2,5 2,5GB Di sini udah gue install sebenarnya Di handphone X1 jadi Jadi gue tunjukin aja Supaya mempercepat waktu juga Intinya di sini gue sudah melakukan update EFootball 2022 Kita cek storage-nya ya Buset kata gue Guys, guys Dari tadi yang berapa tadi? 2,6GB-an Itu sekarang menjadi 3,6GB Berarti jatuhnya Kalau kita hitungan kasar ya Itu nambah 1GB storage Dari yang PES 2021 Ke EFootball 2022 Itu nambah 1GB Wah ini, kalian siapin aja dah Handphone kalian siap-siap penuh Tapi buat handphone kalian yang pake ROG Bang, lu jangan ngeremein HP gue Bang, HP gue ini ROG 7 Lah, buset Ketep gue Yaudah, kalau gitu Abaikan aja informasi ini ya guys ya Tapi buat kalian yang pake J2 Prime Mohon maaf nih Cek dulu storage kalian sebelum update Karena Menjadi 3,6GB Logonya juga sekarang udah berubah ya guys ya Ini kalian bisa lihat di sini Nah, ini dia nih Sekarang itu Gambarnya udah disana Gambar Messi Dengan menggunakan baju Argentinanya Itu di belakangnya ada siapa guys? Ada Neymar ya? Aduh, agak sedikit kecil ya Terus ada beberapa Player juga di belakangnya Ya, intinya namanya sekarang udah bukan PES ya Namanya sekarang udah menjadi EFootball Udah beda Sekarang kita coba buka Let's go Nah, jadi tampilannya seperti ini ya guys ya EFootball 2022 Widih Konami Cuman yang tadi gue bilang Masih main tense Tapi gapapa Kita ngerasain aja dulu Sedikit Beuh Ini dia guys tampilannya Tampilan awal Kita akan disuguhkan dengan bahasa Bebas Kalian mau pakai bahasa Indonesia Bahasa apa Terserah kalian Nah, cuman ini jatuhnya masih Wait Main tense Harusnya masih main tense Tadi gue coba dia masih main tense Jadi belum bisa kita Nah, belum bisa kita Obrak-abrik Tampilan dalemnya seperti apa Yang jelas Sudah bisa di update Informasi terbaru Hanya saja Belum bisa masuk ke dalam Game-nya Ini kalau gue pencet tombol OK Dia akan mengulang lagi Ketampilan Konami Masih dalam proses main tense Semoga aja Secepatnya bisa kita nikmatin PES Sorry Bukan PES Kan gue kebiasaan nyebut PES E-Football 2022 Ya, sekarang masih main tense Belum bisa kita mainkan Tapi kalau kalian penasaran Sekedar untuk update Bisa kalian lakukan sekarang Tinggal kita tunggu nanti Untuk gameplay-nya segala macam Itu aja sedikit video dari gue Nginformasiin ke kalian Kalau E-Football 2022 Sudah update Dengan size 3,6 giga Di awal Dan ini berpotensi Nambah Ketika sudah masuk Kedalam menunya Mungkin download segala macamnya Mungkin download Komentator lagi Atau gimana Atau settingan high Segala macamnya Mungkin bisa 4 giga Mudah-mudahan sih Enggak sih Cukup 3,6 itu udah Menurut gue udah gede Ya, jangan sampai lah Di atas 5 giga Ini kasihan juga nih Handphone-handphone Jaman sekarang ya guys ya Thank you buat kalian yang nonton Dari sampai akhir So, kalau kasut dengan video ini Jangan lupa di like Thank you Bye Bye